ok geng hai assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku hari ini kita ada kesempatan sikit membuat video ataupun berkongsi pengalaman untuk orang maaf geng sebab kita baru ada kesempatan membuat video untuk korang sebabkan keadaan tidak mengizinkan kesihatan urusan apa semua ke sekarang ini kita ada sebiji motor EX5 EX5 trim dimana masalah motor ini aku tidak perlu bagitahu aku akan tunjuklah apa masalah motor ini ok jom kita try bagi hidup dulu selamat menikmati oke geng aku harap korang boleh tengoklah apa masalah motor ini dan aku harap kamu fahamlah masalah motor ini macam mana ok jadi kamu tidak tersalah faham ialah manalah tahu di luar sana ada dapat masalah macam yang kita dapat nih pastikan korang tengoklah video ini betul-betul haa sebab kadang-kadang masalah motor ini berbeza-beza ya apalagi kalau untuk mencari dia punya solution memang berbezalah lain penyakit lain dia punya solution ok jadi di sini korang sudah nampak dia punya masalah motor ini yang kita tunjuk masalah motor ini ialah motor ini mati-mati geng bila kita pulas minyak tuh diam seolah-olah macam tiada minyak oke untuk korang di luar sana yang masih pemula ataupun masih mencari pengalaman bila kamu dapat masalah macam ini step pertama yang kurang kena buat ialah cek bagian kabar itu lah oke mungkin oke mungkin kabar itu ini masuk air ataupun macam mana sebab kalau dari segi pengalaman aku dia macam seolah-olah tiada minyak oke boleh jadi juga sistem pengapian dia problem sebab dia punya sintom tuh dia lebih kurang lebih kurang dia tiada minyak lebih kurang juga api dan problem oke sama nah kadang-kadang bila dapat masalah motor tu masalah tu dia sama dia punya penyakit tapi dia punya penyebab tu berbeza jadi kena cek betul-betul lah jadi di sini video yang kita tunjuk ni dia seolah-olah macam tiada minyak ini langkah pertama geng langkah pertama yang kita kena buat ialah servis kabarator oke kena cek dulu kabarator takut dia sumbat ataupun ada air dalam ni sebab motor ni orang cakap tiba-tiba tiba-tiba jadi macam tu haa jadi tak mustahil kan kabarator ni masuk air haa yalah manalah tau ni motor sudah pernah kena hujan ataupun macam mana jadi langkah yang pertama yang kita kena buat ialah servis kabarator oke sekarang ni aku cuba dulu servis kabarator kalau sudah servis kabarator ni masalah tidak settle bermakna dia ada masalah lain haa macam itulah cari tahu masalah motor ni sebenarnya bukan susah game cuma kita kena tahu dan kena rajin belajar oke sekarang ni kita servis kabarator dulu selepas kita servis kabarator kita akan update lah oke jom let's go oke geng untuk kabarator ni kita dah buka kita cuba servis dulu sop ni step pertama lah yang kita kena buat untuk mengetahui apa masalah motor ni oke kalau dari segi nampak masalah ni dia tidak ada air dia tidak ada air apa-apa eh cuma kita cuba servis dulu buka semualah buka semua bagian ni manjet pilot kita ni kita bersihkan lah guna angin eh lepas tu kita pasang semula kalau masalah tak settle bermakna dia ada masalah lain lah oke sekarang ni aku cuba servis dulu lepas tu kita akan update terus let's go oke geng untuk kabarator ni aku udah servis oke aku udah servis Hai nih semua kita punya alat sekarang ini kita akan cuba-cuba bagi hidup pastu kita akan tunjukkan lah sama ada masalah ni setel ataupun macam mana oke jom kita bagi hidup dulu geng cuaca agak gelap geng sebab mahu hujan eh mahu hujan haa cuaca agak gelap tapi tak apa tu bukan penghalang lah untuk kita berkongsi ilmu coba hidupkan dulu bismillah mantap alhamdulillah setel geng masalah setel geng cuma masalah kabarator eh mungkin dia ada sumbat kalau dari segi masalah ada air tuh kemungkinan besar dia tidak air lah sebab aku udah cek tadi memang tidak air masuk cuma kotoran itu agak memang banyak lah di nih tempat nih mangkok ya nih oke itu yang menyebabkan motor nih bila kita pula seolah-olah tidak minyak sop dia sumbat nih jadi sekarang nih kita ada service sebab ni langkah pertama ataupun step pertama yang kita kena buat bila dapat masalah macam nih oke ini untuk dari segi pengalaman akulah dan cara aku bila menyelesaikan masalah motor aku kena cek step by step aku bukan jenis yang sistem buat kerja selesai selesaikan masalah jenis ganti barang oke kalau boleh aku cuba dulu service service yang mana patut kita buat lepas itu kalau udah cuba tapi masalah tak setel barulah kita cek benda lain jangan asalkan tipat oke macam contoh lah macam ni masalah kita terus tiba-tiba ganti coil ataupun ganti cdi walaupun kamu ganti semua tuh masalah tidak akan setel sebab kamu tidak cek dulu betul-betul nah sebab tu aku bagitau bila dapat masalah macam ni step pertama yang korang kena buat yalah service kaburator dulu oke service kaburator sop ni jalan yang terbaik lah untuk service kaburator dia tidak mengeluarkan modal yang banyak oke korang cuma perlukan pengalaman sikit ataupun ilmu sikit lah oke ini cuma masalah kaburator ini dah setelah kita dah service Alhamdulillah masalah dah setel jadi oke mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share oke thank you